5 Fakta Kekalahan Amerika Melawan Vietnam Halo Sobat DERTA Amerika adalah negara dengan militer terbaik saat ini Selain jumlah persenil tentaranya yang banyak Amerika juga punya deretan halut sista perannya yang gila Tak hanya itu nama-nama seperti Nevisel, Delta Force, dan lain-lain Makin menambah kengerian militer sinekri pemangsam ini Potret militernya secara statistik tentu sangat luar biasa Sehingga kita selalu membayangkan bahwa Amerika selalu menjadi the winner dalam setiap pertempuran Namun faktanya dalam sejarah peperangan Amerika ternyata tidak selalu jumlah Memang benar kalau mereka lah yang memprakarsai kemenangan sekutu di peran dunia kedua Dan mengalahkan Uni Soviet di peran dingin Namun ceritanya berbeda pada saat berhadapan dengan gerilyawan Vietcong di peran Vietnam Dimana Amerika dipermalukan dengan telak Amerika dengan persenjataan yang sudah mumpuni kala itu Memilih untuk angkat kaki setelah pejuang Vietcong melawan dengan sengit Perang ini pun akhirnya menjadi prestasi paling buruk Amerika Serikat sepanjang sejarah mereka Lalu seperti apa fakta perang ini? Hingga membuat Amerika yang super power itu seperti tak berdaya Simak ulasan videonya lewat deretan fakta Tapi sebelum lanjut jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe Like videonya dan nyalakan tombol notifikasinya Kekalahan pertama Amerika dan prajuritian trauma Pada saat itu memang benar Amerika belum pernah mengalami kekalahan besar di era modern Tapi siapa sangka rekor ini pecah ketika mereka mencoba mengintervensi Vietnam Yang berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat Perang ini sendiri menghabiskan sekitar 50 ribu persenil militer Amerika Dan membuat sekitar 150 ribu lainnya cacat akibat luka Praktis perang satu ini menjadi hal traumatis sendiri bagi tentara Amerika Bahkan saking depresinya tentara yang berhasil pulang dengan selamat mengalami sindrom macang kertas Ini adalah semacam ketakutan yang muncul dengan sendirinya Ketika para tentara Amerika Serikat ditugaskan kembali ke lapangan Sindrom ini dialami cukup banyak persenil kala itu Peristiwa ini jadi indikasi jika perang Vietnam memang benar-benar ngeri Teknik Gerilya Vekong dengan Jebakan yang Mengerikan Perang Vietnam kebanyakan dilakukan di hutan belantara Medan pertempuran itu ternyata membawa dampak buruk bagi Amerika Banyak tentara Amerika Serikat yang mencakap menguasai medan Akhirnya jadi bulan-bulanan tentara Vekong Termasuk ketika mereka berhasil membuat pasukan Amerika ngeri luar biasa Dengan deretan jebakan-jebakan gila Tercatat ada begitu banyak teknik jebakan yang dibuat oleh pojuan Vekong Mulai dari memasang perangkap ular berbisa Memakai bambu-bambu runcing Sampai tigertrap mematikan yang terkenal itu Hal ini juga makin menambah kengerian pasukan Amerika Serikat Yang sebenarnya mereka tidak begitu all out dengan perang ini Akibat ambisi pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu Operasi Pembantayan oleh CIA Poinish Program adalah sebuah operasi rahasia CIA yang sebelumnya belum pernah terungkap Namun akhirnya lambat laun mulai terkuat bagaimana program ini dijalankan Dan hal tersebut langsung menambah deretan dosa yang pernah dilakukan CIA Bagaimana tidak inti dari program ini adalah pembunuhan yang ditujukan kepada masyarakat sipil Orang-orang yang menurut CIA berhubungan dengan Vekong pasti akan dibantai Bahkan dikatakan pula kalau program ini didukun penuh oleh pasukan militer Amerika Serikat Operasi ini sendiri berlangsung cukup lama Dan entah sudah menghabiskan berapa banyak nyawa orang Vietnam M16 Senjata Mematikan Namun Tak Berarti Ketika pertama diperkenalkan M16 langsung mendapatkan antusiasme tinggi Alasannya karena senjata ini dirancan dengan spesifikasi maut dan memang punya kemampuan gila Senjata yang bisa dikostumisasi ini memang keren Sayangnya kehebatan senjata satu ini seolah tidak berarti apa-apa di perang Vietnam Banyak diceritakan jika pasukan Amerika sangat kesusahan menggunakan senjata ini Kadang-kadang macet dan tidak bisa melontarkan peluru dengan apik Sampai akurasinya yang jauh menurun Makanya dulu tentara Amerika Serikat lebih memilih memunguti AK-47 milik pojuan Vekong yang mati Alasannya senjata buatan Rusia ini lebih stabil dan juga punya ketahanan yang luar biasa Indonesia Turut Andil Dalam Perang Vietnam Kalian tahu gak sih kalau Indonesia berperan besar atas kemenangan Vietnam Fakta yang harus kita ketahui bahwa rata-rata kemenangan yang diraih Vekong atas Amerika adalah melalui gerilya Entah ini patut dibanggakan atau tidak Namun yang pasti para gerilyawan mematikan Vekong punya kemampuan itu Lantaran buku panduan yang ditulis oleh seorang jeneral militer Indonesia Pokok-pokok perang gerilya yang ditulis oleh jeneral Nasution ternyata jadi buku pegangan para tentara Vekong Memang kalau dilihat dari kondisi geografis Vekong hampir serupa dengan Indonesia Sehingga teknik gerilya kita ditiru sehingga bisa memberikan pukulan hebat bagi Amerika Inilah deretan fakta mencengangkan perang Vekong Meskipun banyak aksi heroik di dalamnya Tetapi sampai kapanpun yang namanya perang takkan pernah membawa kemaslahatan Tidak juga kedamaian karena pasti ada pihak yang dirugikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!